Hai pedah foto dari new Honda Beatstreet 2024 facelift Selamat datang di Pertamax7.com channel salam etik mania mohon maaf ya Pertamax7.com belum bisa nonton langsung untuk new Honda Beatstreet facelift 2024 dan kita lihat aja untuk foto 360 derajat atau foto muter-muternya baru aja datang dari AHM yang untuk detailnya tampak depan seperti ini langsung aja kita komentari terkait new Honda Beatstreet facelift 2024 yang baru ya ini mukanya ini jelas karena facelift atau angkat muka ya LED baru ya lampu depannya Mas DRLnya mana loh mana enggak ada perasaan seperti ini lampu posisinya di sini ya nih ini bukan DRL nih lampu posisi aja dan lampu utamanya di ya seperti ini tak lihat-lihat ganteng memang untuk headlampnya Oke untuk sen depan masih bohlam dan ini banyak ini merk merknya Honda sendiri ya merknya Astra yaitu federal nih tak lihat-lihat secara tapaknya Oke tampak depan sudah ya stangnya ya seperti ini ala motor naked sport sepionnya ya Honda Beat Hai Oke lanjut foto kedua fotonya banyak tenang seperti ini Oke kita muter-muter nah ini tampak seperti ini gua neng-neng memang Beatstreet 2024 dengan pelet ini Honda Scoopy lama ya atau pelet barunya si jenio yang 12 inci stripnya keren ya ini kebetulan Hero colornya adalah warna ini warna apa ya sebutannya ya Klee warna tanah liat atau warna coklat muda ya seperti ini lanjut Hai lihat-lihat aja ya keren ini Beatstreet 2024 facelift Hai Oke tampak kanan untuk pelet depan belakang dia warnanya adalah titanium burn atau titanium kobong kita cek dulu untuk rim depan masih sama dengan bit ya ataupun scoopy yaitu rim cakram bulat fix sebelah kiri diameternya di 19 cm atau 190 mm dan untuk kalipernya adalah aksial floating sebelah kiri merk Jepang yaitu nising artinya untuk si masternya ini nising juga ukuran 11 mm starter karena satu piston lanjut untuk Beatstreetnya ini keren ya untuk logo ataupun stripping belakang logonya seperti ini ya Beatnya kecil artinya besar biate jadi metik seperti itu sebenarnya terus street ini keren anak muda banget terus untuk ini Beatstreet ini tidak ada cake starternya ya nih tidak ada engkau manianya dan meskipun tidak ada engkau mania tapi tetap ada kunci kontak konvensional ya ini belum kiles joknya seperti ini ini enak banget nih buat modip Wah asik suspensi depan teleskopik suspensi belakang single shock sebelah kiri dengan unit swing unit swingnya dengan mesin ya untuk rangka ini ini backbone esaf tidak ada perubahan dari Beatstreet sebelumnya untuk mesinnya mesin 109,5 cc mesin dari Honda jenio k-0 c-oper stroke lanjut nah nah seperti ini ya motor-motor aja biar bisa jeli ya atau lebih enak terlihatnya lampu rem ini ada yang bilang mas mirip dengan supra x125 ya deh ya juga ya ya agak mirip tapi lebih tipis terus tidak ada lampu untuk penerangan plat nomor ya ini untuk lampu penerangan plat nomornya ambil dari lampu posisi belakangnya tidak dedicated seperti Beatstreet sebelumnya lanjut Hai normal sih di depan ada gantungan barang terus untuk kapasitas gantungan barangnya 1,5 kg normal Hai Oke katanya lebih ringan ya berkat behelnya lebih ringan mesinnya juga diperingan Hai Oke lampu rem seperti ini kita fokusnya nah tak lihat dari belakang ini lampu remnya malah mirip dengan Honda Vario 110 kalau enggak salah ya ya agak mirip sih tapi ya ini lampu rem baru untuk new Honda Beatstreet maupun beatnya lanjut untuk ban belakang ini kelihatan banget ya kalau dia federal mereknya Astra sendiri nih ya federal tire bantu plus karena file-nya juga sudah tubeless untuk kena potnya seperti ini ya Honda jennyo Honda Beat Honda Scoopy Honda Beatstreet ini kalau di geber suaranya macam mengeri atau kayak jangkrik gitu loh Oke lanjut stripnya seperti ini foto 360 nya ya cuma seperti ini Hai nah kunci kontak masih konvensional model Chris dengan magnetik satret key stangnya seperti ini dan speedometer nya ya baru ya dengan tambahan fitur dia adalah alarm tapi alarmnya unik karena tidak pakai remote ya melainkan pakai metode aktifasi kunci kontak diputar dua kali nanti untuk on kan alarm kalau dikontak sekali ya udah itu anggapannya tidak nyala alarmnya tapi kalau pingin menyalakan alarm kontak dua kali on on terus kita kunci stang nanti dia akan menjadi alarmnya on sebagai trigger tapi tetap alarmnya juga bisa dimatikan ya siapa tahu di parkiran nanti berisik Mas sudah ada tukang parkir bayar 2000 enggak bikin miskin katanya lanjut kalau motor hilang ya tanggung jawab pribadi tapi waduh untuk stang kanan ini ya cuma ada tombol ini ya starter saja ini belum ISS belum idling stop tapi ya bisu dahirit deh untuk satar kiri ada lampu jauh lampu dekat lalu klakson di tengah dan send di bawah seperti itu ini saya adaptasinya cepat ya nggak nyampe sebulan udah lancar pindah KN Max juga bisa ya pokoknya cuma adaptasi aja terus setauku di bagian sini di bawah kunci kontak ini ada tempat khusus ya ini konsol khusus ini ada charger-nya eh sorry Outlet power 12 watt 12 port 1 ampere mohon alatnya kalau salah ya karena saya belum pernah lihat tapi setauku ada untuk Outlet power tapi tidak tidak dijelaskan sama Astra Honda motor lanjut seperti ini Honda Beat Street versi 2024 mohon maaf ya ini cuma ngomong doang nggak ada unitnya karena belum ada info di Jogja sampainya kapan untuk harganya ini di pulau Jakarta di 19.300.000 rupiah on the road per bulan Juni 2024 ini ingat beda daerah beda harga beda bulan juga bisa beda harga semoga harga di Jogja lebih murah daripada harga di pulau Jakarta sana seperti biasa dan untuk strippingnya ini Beat Street untuk yang belakang yang depan ini Beat lagi BAT Honda Beat yang belakang Beat Street keren ini ya ini agak-agak nah sih sih Beatnya sampai ada dua loh Beat Beat kenapa depan nggak ditulis satu-satu kosong aja ya kan lebih keren juga nih satu-satu kosong lanjut untuk rim belakang trommel rim depan cakram sudah saya jelaskan tadi ini cuma mempertegas aja terus untuk spotboard depan ini warna hitam ini kita lihat-lihat matte atau doff lanjut ini sudah slide ke-30 fotonya untuk dudukan plat nomor depan ini seingatku plastik ya nih plastik loh jadi untuk dudukan plat nomor depan belakang itu framenya itu plastik seperti itu sudah umum ya sejak vario 125 seingatku terus ini kata cek banyak nggak kelihatan intinya ini Beat Street 2024 ini cukup mengebrak bagi saya loh ya karena tidak seperti Beat Street sebelumnya yang cuma Beat dikasih stang naked spot tapi ini kan yang versi 2024 facelift kan Beat pelgnya 12 inci keren lu mas harusnya Beat Street itu pelgnya 14 inci bannya dual purpose sebentar pak D konsep desain dari Honda Beat Street itu bukan untuk terabasan ya melainkan ini untuk kota-kota untuk anak muda yang mungkin suka basket suka skateboard jadi memang secara awal Beat Street ini bukan untuk terabasan dalam hutan ataupun untuk semi semi offroad bukan metrik semi offroad hangus nanti cpt-nya yang yang jelas ini ya untuk istilahnya urban untuk kota-kota Mas saya orang desa boleh beli nggak boleh Pak D aman yang penting jangan berharap punya Beat Street bisa dipakai untuk masuk hutan wah jangan ya karena dasarnya memang Beat Street itu untuk ya perkotaan skateboard nah seperti itu tapi bukan berarti orang orang desa nggak boleh beli ya boleh cuma jangan berharap lebih ya Wah aku beli Beat Street Mas mau tak pakai trabes nggak bisa kalau trabes pakai CRP aja jelas lanjut ya seperti ini Beat Street gua neng ya man nih ya ini beneran facelift face itu muka lift itu angkat jadi wajahnya diangkat atau diperbarui atau wajahnya disegarkan cuma ini sayapnya kok macam familiar ya lekuk-lekuk sayapnya ini oke nampaknya itu dia cerita singkat dari pertama G7.com komentarin foto 360 derajat dari new Honda Beat Street facelift 2024 yang beneran facelift wajah baru bodi baru stripping baru harga baru pelek baru ban juga baru dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam metik ini masuknya laris-maris nggak ya jelas kalah laris kalau sama dengan beat tapi ya kita lihat besok ya karena ini Beat Street cukup lainnya daripada beat standar jadi membuat konsumen kemungkinan besar bisa jadi memilih yang Beat Street meskipun tidak nggak ada gilasnya dan sampai jumpa di video saatnya salam ngomong doang apa nih bisa lihatnya nih ini ini show atau kayak apa ya besoklah kalau ketemu dicek selamat menikmati selamat menikmati